Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, selamat datang di channel Privat Alvaiz Teman-teman, di video kali ini bakal ditemenin nih sama aku karena bila untuk belajar salah satu materi TKA SOSKUM yaitu ekonomi Oke, gak usah berlama-lama yuk langsung aja kita ke materi yang pertama Let's go! Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang konsep dasar ekonomi Konsep dasar ekonomi ini adalah salah satu konsep yang paling awal atau yang menjebatani atau yang mengawali seluruh keilmuan ekonomi Nah, tipikal ini pelajaran-pelajaran SOSKUM tuh biasanya banyak hafalannya ya Nah, disini aku udah buat versi simpelnya biar teman-teman lebih gampang dan gak kebanyakan hafalan untuk mempelajari konsep dasar ekonomi Aku udah buat alur materi konsep dasar ekonomi Oke, pertama teman-teman kita kenalan dulu yuk sama ekonomi Nah, ternyata teman-teman ekonomi itu berasal dari dua kata nih dari kata oikos dan dari kata nomos oikos artinya adalah rumah tangga dan nomos artinya adalah aturan berarti secara harfiah ekonomi itu artinya adalah aturan rumah tangga teman-teman rumah tangganya itu bisa aja individu lingkupnya perusahaan bisa aja lingkupnya yang bener-bener besar atau makro yaitu negara Nah, kalau misalnya kita udah kenal nih sama ekonomi kira-kira tuh ilmu ekonomi akan mempelajari tentang apa ya teman-teman? mostly nih teman-teman kalau ditanyain misalnya kita mau belajar ekonomi loh pasti sebagian besar jawabnya oh berarti kita akan belajar tentang uang ya tentang pendapatan, tentang laba ternyata bukan ya teman-teman uang, laba, dan pendapatan itu hanya sepersekian dari keseluruhan ilmu ekonomi nah disini ternyata ilmu ekonomi itu dirumuskan sebagai sign of choice atau ilmu tentang memilih bukan ilmu tentang uang, bukan ilmu tentang cari laba kenapa sih ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu tentang pilihan atau sign of choice? karena ada sebuah konsep dimana kalau misalnya kita ngegambarin nih ilmu ekonomi itu sebuah pohon yang besar konsep ini itu adalah benihnya ilmu ekonomi nama konsepnya adalah scarcity atau kelangkaan kelangkaan itu adalah sebuah kondisi dimana kebutuhan selalu lebih banyak atau selalu lebih besar daripada sumber daya misalnya nih contoh teman-teman teman-teman hari Senin mau berangkat sekolah upacara jam 7 teman-teman baru mau berangkat dari rumah jam 7.10 nah teman-teman bawa uang saku 10.000 tuh berangkat sekolah mau upacara udah tinggal 10 menit lagi bakal upacara ternyata teman-teman ingat kalau teman-teman belum sarapan berarti pertama nih 10.000 itu punya kemungkinan untuk dibeliin sarapan sama teman-teman oke ternyata nih sampai tengah jalan motornya bensinnya habis berarti sekarang teman-teman punya kebutuhan lain nih yaitu adalah beli bensin nah inilah teman-teman yang salah satunya menggambarkan konsep kelangkaan kalau kita lihat disini sumber dayanya cuma satu teman-teman uang 10.000 nah disitu teman-teman punya dua kebutuhan ada sarapan dan juga ada bensin disini teman-teman punya permasalahan tentang memilih itulah kenapa ilmu ekonomi disebut sebagai ilmu memilih atau sign of choice karena kelangkaan membuat kita terbatas kelangkaan membuat kita harus memilih dari seluruh kebutuhan yang kita miliki sumber daya kita mau dialokasikan kemana sih? nah dari sini dari konsep kelangkaan ternyata di ekonomi ada sebuah konsep juga yang akan mengatasi kelangkaan tersebut namanya adalah skala prioritas skala prioritas adalah sebuah daftar yang sudah disusun berisi ukuran kebutuhan dengan tingkat kebutuhan seseorang berdasarkan keurjenannya jadi intinya teman-teman skala prioritas itu adalah daftar yang isinya list kebutuhan teman-teman dari yang paling prior atau dari yang paling penting ke yang tidak paling penting nah kira-kira nih teman-teman kalau tadi diantara pilihan sarapan dan beli bensin kira-kira lebih prioritas yang mana ya? lebih prioritas untuk beli bensin dong kenapa? karena kalau misalnya kita nggak beli bensin kita nggak bisa sampai sekolah sedangkan prioritas kita saat itu kan kita mau berangkat ke sekolah berarti uang 10 ribu tadi dengan menggunakan skala prioritas kita akan memilih bensin ketimbang sarapan berarti sarapannya tidak terpilih oke lanjut setelah ada konsep skala prioritas kita punya konsep biaya peluang teman-teman atau opportunity cost opportunity cost ini adalah salah satu konsep yang sering banget nih teman-teman masuk di materi UTBK nah skala prioritas itu kan tadi membuat kita akan memilih beberapa kebutuhan yang paling penting berarti otomatis kalau kita udah milih yang paling penting ada dong yang tidak terpilih kalau dari konsep yang tadi nih dari contoh yang tadi maka yang tidak terpilih adalah sarapan nah dalam ekonomi teman-teman sarapan itu disebut sebagai biaya peluang atau opportunity cost yuk kita baca bersama-sama pengertiannya biaya kesempatan atau biaya peluang adalah sesuatu yang mestinya kita peroleh tapi kita tidak jadi peroleh atau kesempatan yang hilang karena kita memilih satu alternatif dan tidak memilih alternatif yang lain jadi singkatnya adalah biaya peluang adalah sesuatu yang tadinya bisa teman-teman pilih tapi nggak jadi nih dipilih gara-gara teman-teman udah milih pilihan yang lain sama kayak si sarapan si sarapan tadinya bisa teman-teman pilih tapi karena teman-teman sudah memilih bensin maka sarapan dia tidak terpilih makanya dalam konsep ini sarapan itu disebut sebagai biaya peluang oke teman-teman biar kita nggak bingung biar kita tambah faham nih sama konsep dasar ilmu ekonomi kita langsung aja ya ke latihan soal soal nomor 1 hal pokok yang menjadi masalah dalam ilmu ekonomi adalah tadi kira-kira apa ya suatu konsep yang melatar belakangi ilmu ekonomi bener banget teman-teman jawabannya adalah kelangkaan atau scarcity jawabannya yang C mungkin teman-teman yang udah sering atau udah pernah nonton channel privat alfaiz pasti tau dong nomor 1 jawabannya selalu yang C karena C itu cinta oke lanjut ke soal nomor 2 Paulina seorang pelajar yang berasal dari keluarga sederhana berikut beberapa kebutuhan Paulina nomor 1 mengurangi uang jajan untuk beli buku pelajaran nomor 2 berangkat ke sekolah dengan mengendarai motor baru nomor 3 membeli sepatu yang harganya mahal 4 memakai seragam sesuai peraturan 5 membawa nasi dari rumah untuk makan yang merupakan kebutuhan skala prioritas Paulina adalah nah untuk menjawab soal yang seperti ini teman-teman soal tentang skala prioritas itu biasanya teman-teman harus tau dulu nih Paulina ini backgroundnya apa apakah dia seorang pelajar seorang petani atau seorang PNS dan lain-lain di soal ternyata Paulina itu seorang pelajar berarti kita harus memilih skala prioritas yang cocok dengan profesinya Paulina sebagai seorang pelajar nomor 1 mengurangi uang jajan untuk beli buku pelajaran pasti prioritas ya teman-teman karena pelajar itu pasti butuh buku pelajaran berangkat sekolah mengendarai motor baru kurang prioritas membeli sepatu yang harganya mahal kurang prioritas juga memakai seragam sesuai aturan yang pasti sangat amat prioritas ya karena seorang pelajar membawa nasi dari rumah untuk makan juga prioritas makannya nomor 2 jawabannya yang mana 1, 4, dan 5 jawabannya yang B soal nomor 3 oke teman-teman nah disini kita punya soal sebab akibat nih yuk kita baca bersama-sama dulu soalnya opportunity cost adalah hilangnya kesempatan untuk memperoleh sesuatu karena kita memilih alternatif yang lain bener gak sih opportunity cost atau biaya peluang itu sesuatu yang hilang atau kesempatan yang hilang karena kita udah milih alternatif yang lain oke benar ya teman-teman jawabannya untuk pernyataan yang pertama itu benar oke aku tulis B disini tandanya benar sebabnya ilmu ekonomi pada dasarnya adalah ilmu memilih yaitu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menentukan pilihan oke ilmu ekonomi juga tentang pilihan ya teman-teman kan tadi ilmu ekonomi itu disebut sebagai sign of choice atau ilmu untuk memilih nah kira-kira kalau pernyataan satu benar pernyataan kedua juga benar berarti jawabannya antara yang A dan B nih apakah kedua pernyataan ini berhubungan atau tidak berhubungan kalau kita lihat yang pernyataan pertama ini ngomongin opportunity cost yang dikaitkan dengan memilih alternatif yang lain yang kedua ilmu ekonomi disini juga tentang memilih karena ekonomi adalah sign of choice dua-duanya pernyataannya berhubungan tentang pilihan makanya pernyataan satu dan pernyataan dua berhubungan berarti kalau benar-benar berhubungan jawabannya apa nih? benar banget jawabannya yang A soal nomor empat oke teman-teman lanjut ke soal nomor empat untuk mengkonsumsi dua unit barang A Ali harus mengorbankan satu unit barang B berarti si Ali ini pingin mengkonsumsi dua A untuk mengkonsumsi dua A teman-teman si Ali ini harus tidak mengkonsumsi satu barang B berarti yang dikorbankan adalah barang yang mana teman-teman? barang yang B bener banget dan akhirnya yang terpilih adalah barang yang A berarti kira-kira ini konsep apa ya? konsep biaya peluang nah kira-kira pernyataan mana sih yang paling tepat untuk situasi ini? benar banget ya jawabannya yang A Ali mengorbankan satu unit barang B sebagai trade-off atau sebagai pengorbanan dari tambahan barang A sebesar dua jadi si B ini dikorbanin biar si Ali mengkonsumsi dua barang A jawabannya yang A oke lanjut ke soal nomor 5 soal nomor 5 Amri menginginkan nilai yang sempurna dalam ujian matematika sayangnya selama ini dia tidak cukup pandai di bidang kuantitatif sementara itu waktu belajarnya pun banyak tersita oleh kerja sambilannya sebagai penjaga toko dalam ilmu ekonomi situasi Amri mencerminkan oke untuk kerjain soal ini teman-teman teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira arah soalnya ini kemana disini berarti si Amri itu punya dua pilihan teman-teman yang pertama dia punya pilihan untuk belajar yang kedua dia juga punya pilihan untuk kerja sambilan oke dia punya dua kebutuhan nih teman-teman punya dua pilihan sementara dia cuma punya satu sumber daya kira-kira kalau di soal ini sumber dayanya apa ya sumber dayanya adalah sumber dayanya adalah waktu teman-teman jadi waktunya si Amri itu dia bisa mengalokasikannya dengan dua pilihan apakah waktunya digunakan untuk belajar atau waktunya digunakan untuk kerja-kerja sambilan sedangkan kalau di soal teman-teman disini sementara itu waktu belajarnya pun banyak tersita oleh kerja sambilan berarti akhirnya si Amri itu kebanyakan milihnya adalah untuk kerja sambilan berarti kira-kira konsep apa ya yang mencerminkan ini teman-teman kalau salah satunya ada yang dikorbankan dan salah satunya ada yang dipilih konsep biaya peluang atau kondisi trade off atau kondisi pengorbanan jawabannya yang C oke lanjut ke soal nomor 6 soal nomor 6 Fatih telah bertahun-tahun bekerja sebagai tenaga administrasi di PT Al-Fai Sejahtera dengan gaji terakhir 4,5 juta per bulan dari tabungan yang ia miliki ia ingin buka usaha sendiri ada beberapa alternatif usaha yang ada dalam bayangan berdasarkan survei ke berbagai tempat diantaranya satu membuka kiosk oleh-oleh khas daerah dengan kemungkinan untung 5 juta kedua menjual souvenir dari tembikar yang akan mendapatkan laba sekitar 4 juta membuka usaha ternak lele dengan keuntungan diperkirakan 5,5 juta apabila Fatih tetap bekerja sebagai tenaga administrasi maka biaya peluang atau opportunity cost yang dikorbankannya adalah oke teman-teman untuk ngerjain soal-soal biaya peluang yang biasanya dikaitkan dengan pendapatan yang dikaitkan dengan keuntungan biaya peluangnya itu teman-teman cari aja yang nominalnya paling besar oke kalau tadi disini pilihan-pilihannya yang pertama adalah dia punya kesempatan masih jadi tenaga administrasi gajinya adalah 4,5 juta oke setelah itu dia punya planning nih pilihan kedua dia mau bikin kiosk souvenir kiosk keuntungannya adalah 5 juta selanjutnya jual souvenir keuntungannya adalah 4 juta membuka usaha ternak lele nih dia mau ternak lele dengan keuntungannya 5,5 juta nah disoal apabila Fatih tetap bekerja sebagai tenaga administrasi berarti otomatis yang dipilih adalah 4,5 juta dia sudah terpilih ya teman-teman berarti yang tidak terpilih ada kiosk, ada souvenir, dan juga ada ternak lele nah seperti tadi yang udah aku kasih tau ke teman-teman cari aja nominal yang paling besar jadi jangan dijumlah ya teman-teman yang mana yang paling besar 5,5 juta berarti biaya pengorbanannya si Fatih adalah yang B 5,5 juta oke teman-teman aku masih punya satu soal lagi nih untuk teman-teman kerjain ya di rumah dan jangan lupa nanti jawabannya boleh banget teman-teman silahkan komen di kolom komentar video ini dan jangan lupa dikasih alasannya kenapa oke teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian sampai jumpa dan ketemu lagi di video ekonomi selanjutnya dadah dadah selamat menikmati